Intro Sukhoi Su-57 adalah jet tempur generasi kelima buatan Rusia. Pesawat ini didesain untuk bersaing dengan jet tempur siluman Amerika seperti F-22 Raptor dan F-35 Lightning II. Namun Su-57 bukan sekadar tiruan. Rusia membekalinya dengan kombinasi teknologi siluman, kelincahan manuver, kecepatan tinggi, dan sistem persenjataan canggih yang membuatnya menjadi salah satu pesawat paling ditakuti di dunia saat ini. Kehebatan Su-57 dimulai dari desainnya. Pesawat ini dibangun menggunakan material komposit khusus yang mampu menyerap gelombang radar. Bentuk aerodinamisnya dirancang agar jejak radar atau radar cross-section lebih kecil. Tidak hanya itu, senjata yang dibawanya disimpan di dalam ruang senjata internal sehingga tidak terlihat oleh radar musuh. Semua ini menjadikan Su-57 jauh lebih sulit dideteksi dibandingkan jet tempur generasi sebelumnya. Su-57 juga terkenal karena kelincahannya di udara. Mesin yang digunakan memiliki thrust factoring nozzle, artinya arah semburan jet bisa digerakkan ke berbagai arah. Dengan teknologi ini, Su-57 mampu melakukan manuver ekstrem yang hampir mustahil dilakukan pesawat lain. Salah satunya adalah manuver Cobra ketika pesawat secara tiba-tiba mengangkat hidung ke atas hampir 90 derajat untuk mengecoh rudal yang mengejar. Dalam pertempuran jarak dekat atau dogfight, kemampuan ini memberi keunggulan besar bagi Su-57. Dari sisi kecepatan, Su-57 tidak kalah mengesankan. Pesawat ini mampu terbang supersonik tanpa afterburner atau yang dikenal dengan istilah supercruise. Kecepatan supercruise Su-57 mencapai Mach 1,3. Lebih hebat lagi, dengan mesin baru AL-51F1 atau yang disebut Izdelie 30, Su-57 mampu mempertahankan kecepatan jelajah di Mach. Beberapa sumber menyebutkan bahwa kecepatan puncaknya bisa menembus 2.600 hingga 2.950 km per jam. Itu berarti, Su-57 tidak hanya gesit, tetapi juga termasuk jet tempur tercepat di dunia. Su-57 dirancang sebagai pesawat multi-roll yang artinya dapat beroperasi dalam berbagai misi, mulai dari penguasaan udara, serangan darat, hingga penghancuran target laut. Pesawat ini bisa membawa rudal udara ke udara generasi terbaru seperti R-77M, K-77M, hingga R-74M-2. Untuk misi serangan darat, Su-57 dapat dipersenjatai bom pintar, rudal jelajah, bahkan rudal hipersonik K-47M-2 Kinzal pada konfigurasi tertentu. Selain itu, pesawat ini juga dilengkapi kanon internal berkaliber 30 mm untuk menghadapi pertempuran jarak dekat. Untuk mendukung pertempuran modern, Su-57 dibekali radar AESA N036 BLK. Radar ini mampu mendeteksi target hingga jarak 400 km, melacak 60 objek sekaligus, dan menyerang 16 target dalam waktu bersamaan. Tidak hanya radar, Su-57 juga memiliki sensor inframerah atau IRST-101K-SV. Dengan sensor ini, pesawat dapat mendeteksi lawan hanya dari pancaran panasnya, termasuk pesawat siluman yang sulit dilacak radar konvensional. Keunggulan lain yang membuat Su-57 berbeda adalah integrasi teknologi kecerdasan buatan. Sistem AI ini bertindak sebagai copilot virtual yang membantu pilot dalam mengelola sensor, data pertempuran, dan sistem senjata. Selain itu, Su-57 mampu berbagi informasi real-time dengan drone tempur Rusia seperti S-70 Oghotnik-B. Dengan kolaborasi ini, Su-57 bisa berfungsi sebagai pusat komando udara mini yang mengendalikan drone untuk menyerang target. Sementara, dirinya tetap fokus menguasai udara. Dengan semua teknologi tersebut, Su-57 jelas lebih dari sekadar pesawat tempur. Ia adalah simbol ambisi Rusia untuk menunjukkan kemandirian dalam teknologi militer modern. Meski jumlah produksinya masih terbatas, kehadiran Su-57 memberi pesan kuat kepada dunia. Rusia memiliki jet tempur generasi kelima yang mampu menandingi, bahkan di beberapa aspek, melampaui jet tempur barat. Sukhoi Su-57 pada akhirnya tampil sebagai gabungan dari berbagai keunggulan yang sulit ditandingi. Pesawat ini membawa desain siluman yang membuatnya sulit dilacak radar, kelincahan manuver ekstrem berkat teknologi thrust factoring, serta kemampuan terbang supersonik dengan kecepatan jelajah Mach 2. Semua itu diperkuat dengan radar dan sensor mutakhir yang mampu mendeteksi lawan dari jarak sangat jauh, bahkan pesawat siluman sekalipun. Ditambah dengan persenjataan lengkap, mulai dari rudal udara ke udara hingga rudal hipersonik, Su-57 benar-benar dirancang sebagai mesin perang serbaguna. Terima kasih telah menonton!